Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Mas Yedik Kali ini saya berada di puncak gunung Pelomoyo Gunung yang bisa dinaiki dengan sepeda motor Tapi kalau pakai mobil pribadi nggak bisa ya Harusnya wajib, yang harganya juga lumayan Kali ini saya record video untuk turunan di gunung Pelomoyo Kalau yang video pas naik, udah ada di video-video sebelumnya Oke lanjut aja, langsung lihat video ini sekalian jalan-jalan virtual ya teman-teman Berikut video menuruni gunung Pelomoyo Beserta tips agar rem aman dan tidak long Wow, tips mengendarai motor matik di turunan panjang Agar rem tidak long Gunakan tips berikut ini Satu, jagalah juga, jangan dikosongkan Dua, posisikan jari di handle rem dengan baik Tiga, prioritaskan rem depan Empat, jangan lepas handle rem terlalu dini Lima, gunakan kaki kanan untuk menyeimbangkan Dengan mengikuti langkah-langkah di tadi Anda dapat mengurangi risiko rem long dan menjaga keamanan Saat berkendara di jalan turunan dengan motor matik Tetaplah waspada dan terapkan teknik mengemudi yang baik Untuk pengalaman berkendara yang aman dan nyaman Emang lagi rame ya mas ya Oh, tau juga mas Mas, Nek, kayak gini di kopling terus Ana efeknya enggak mas? Gimana mas? Kalau pas turun gini pencet kopling terus ada efeknya enggak? Tuas koplingnya dipencet terus Iya Kalau dia giginya masuk terus dipencet terus Ya, maksudnya dalam jangka waktu lama ya mas Hati-hati Dia tetap mengikis ini sih, kampas koplingnya Tetap kemakan Enggak mes jatuh, barusan Fotos ini burinnya ini waktu itu gaya, konconnya mau Ini sama yang enggak tahu fiction ke Eh, gimana mas? Mas, koplingnya mas? Ya itu kalau misalkan dia Apa, giginya masih masuk Tapi, dalam madan turun terus Levernya diteken Itu untuk jangka pandang juga Kampasnya kemakan juga mas Oh, gitu Kecuali kalau dia posisi netral, enggak masalah sih Kalau netral, netral enggak usah di kopling dong Nah, itu Ini nyoboh pakai fares tuh Pas tengok belaan kayak gini tuh Harus kuat-kuat banget tangannya Iya Oh iya teman-teman Buat pengguna motor metik Kalau diturunan kayak gini Diusahakan jangan mengosongkan gas secara tiba-tiba ya Diusahakan gas jangan sampai benar-benar kosong Aduh Ntar rem cepat panas Kalau enggak diimbangin sama kerja mesin Jangan juga Nge-rem terus-terusan ya Nanti Cepat panas juga Banyak jeep parkir malahan Prioritas ya Iya, nasib tetap prioritas mas Iya Itu Itu kamera net diatasin terus Enggara gak dapet sorot Biarin Punya aku tuh buat miring-miring Masih enak mas Oh iya kayak Z800 ini karena bobot sih mas Wah yakin mas Pengen tak rebah Kayak tapi kok ya Kecepatannya nanggung Faktor ban juga kok mas Ya yang pasti utamanya bobot sih Ngapain sih Enggar Enggarku mireng-mireng terus ya Hati-hati Mau disini toh Yang sini Enggar Iya Terus cindul isin aku Gak apa-apa yong Gak ada yang ngeliat Emang kamu siapa gitu loh Nah yang ngeliatnya ada Tapi kan Nah yang ngeliatnya tetap ada Kan gak ano mikir gitu tuh Aku mikir Emang kamu siapa gitu Mampir dulu ke warung Harganya lumayan terjangkau Daripada cafe atau tempat lainnya Yang di atas Tambah disini ada toiletnya Apat-apat Apat-apat Disa ketugas dengan gojot lama seratus Sudah yuk 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 pak Buat belok-belok tuh enak ini Enggar Enggar jadi gak bisa pelukan dah Sekarang pelukannya Dari sini sampai Semarang Waduh Waduh Mason tiga Hei Pakai gigi berapa mas? Aku tiga mas Tiga cukup ya? pakai gigi tiga dibantu engine brake buat ini yang ngirit ngirit rem punya aku soalnya pendek-pendek masa penajaran panjang-panjang kan iya nafasnya iya nafasnya ini kabut atau apa tuh enggak hujan tuh enggak mas but ya kabut hai 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 pakai gigi 2 ngeten gigi tiga ngelonjar di sini oh iya aku kecepetan dua apa tadi ya 22 kurang dapat 3 terlalu tika nge-post tika nge-post pos ngancak ya nasib lah sabar ya tapi ya motor yang perfect tuh nggak ada sih sebenernya mas iya ya nggak ada yang bener-bener sesuai keinginan kita tuh nggak ada nggak ada mas apa? motornya batman mas hahaha bisa jadi itu loh yang aduh cip ini kalau ke Banyu Biru yang ke kanan ya terima kasih ipot tempat apa sih mas? Banyu Biru kan ambar awam mas oh oh iya teman-teman kalau ya jalur kayak gini jalankan lagi curang kurang bagus buat pemula yang sedang belajar sepeda motor udah nggak enak apa mas badannya? apa? udah nggak enak badannya? badan enggak mas itu jarum-jarum kemarin nah yang ini aku nggak ngerasain apa-apa cuman perintok aduh udah disuruh pulang awas jip mas apa? jip oh iya jip tuh nggak lebar banget kok ngambil jalannya nengah-nengah ya padahal kan dia bisa off-road akam sih mas akam sih bebas mas asyap awas jalannya geron jalan mas hati-hati wih bawa pekal wow tipe kalah orang tua zaman dulu ya tapi ngirit mas wow ya udah mas sama ini mas asik mas aku pernah nyobain mas tapi pakai mobil bagasinya tak buka terus bawa pekal itu mas di jalan tol udah pernah belum mas ayy aku pernah mas temel kok mas neng tau ini beneran bawa mie bawa itu mas bawa tremos gitu iya mas bawa tremos mas berarti karena yang bawa jalan tol waaah padahal bahaya nggak boleh tuker bahaya hahaha